Podcast Dialog Sobat SMB Jadi Sobat SMP jika ingin mengikuti jalur pendaftaran melalui jalur afirmasi Itu memang disediakan bagi calon peserta didik dari keluarga yang secara sosial ekonomi kurang mampu Dan persyaratannya sama seperti persyaratan secara umum Tapi masih ada persyaratan secara khusus yaitu harus dibuktikan dengan surat keterangan Yang membuktikan bahwa dia berasal dari keluarga tidak mampu Contohnya seperti misalnya di DKI itu kan ada kartu Jakarta Pintar Atau yang kita singkat KJP Sedangkan dari pemerintah pusat ada KIP Kartu Indonesia Pintar Seperti itu dokumen-dokumen yang dipersyaratkan agar bisa mendaftar di jalur afirmasi Oke jadi kalau mereka sudah tercantum atau terdaftar sebagai penerima manfaat KJP, PIP Itu berarti sudah bisa menggunakan jalur afirmasi ini ya Bu Iya betul Namun masih berkaitan dengan zonasinya atau tidak Bu? Jadi untuk afirmasi itu bisa di luar zonasi Bisa di luar zonasi Tapi tentunya kan pasti mencari wilayah yang terdekat ya Pasti ya didekatkan dengan zonasi terdekatnya Nah karena apa kan kita juga harus melihat efisiensi baik dari segi biaya Betul Jadi pasti dicarikan zonasi yang terdekat Baik jadi ada zonasi yang terdekat ya Dan itu pasti dipertimbangkan juga kalau misalnya ada banyak yang mengikuti di jalur afirmasi Pakai yang terdekat yang akan menjadi lebih tinggi posisinya begitu ya Bu ya Baik, nah jadi kalau syarat-syaratnya selain KJP, PIP misalnya Atau di daerah lain juga ada kartu-kartu yang lain gitu ya Boleh nggak kalau surat keterangan tidak mampu Bu? Jadi kalau surat keterangan tidak mampu Memang yang mengeluarkan itu adalah dari instansi pemerintah yang sah Itu diperbolehkan Kartu-kartu yang menunjukkan bahwa jalan peserta didik itu berasal dari keluarga tidak mampu Jadi produk yang dihasilkan tiap daerah untuk penanganan keluarga tidak mampu itu pasti berbeda Baik, jadi ini afirmasi itu memang jalur yang spesial untuk pertama Itu yang pertama untuk yang tidak mampu Ada lagi ya katanya kalau nggak salah ada disabilitas ya Bu ya Oke bagaimana nih anak berkebutuhan khusus? Jadi anak yang membutuhkan layanan pendidikan Meskipun dia penyandang disabilitas Itu ada jalur afirmasi tersebut bisa diikuti Bisa digunakan ya Artinya disini memang kalau anak disabilitas Begitu kan itu memang tidak perlu ada surat keterangan khusus Berarti kan ya Bu ya karena sudah ada tercantum bagaimana status anak tersebut Paling hanya menjelaskan bahwa dia berada di penyandang ragam disabilitas apa gitu Agar sekolah juga bisa mempersiapkan diri untuk memberikan layanan kepada calon peserta didik tersebut Layanan inklusi ya Bu ya Jadi memang ini penting juga bahwa sobat SMP, SMP, SMP di Indonesia itu harus sudah bisa melayani teman-teman disabilitas ini secara sama Tidak ada perbedaan tadi berkeadilan Jadi untuk posisi disabilitas ini memang tidak dibedakan ya Bu ya Pokoknya sama, kemudian punya hak yang sama dengan teman-teman yang lainnya Dan boleh ikut terlibat dengan PPDB di sekolah-sekolah yang reguler Reguler begitu ya Bu ya Tentu nanti bisa dikomunikasikan dengan masing-masing daerahnya ya Bu ya Nah baik, kalau misalnya tadi jalur yang kedua sudah kita ada zonasi ada zonasi afirmasi Nah yang ketiga perpindahan orang tua nih yang menarik juga Bu Ada maksimal 5% ya Bu ya Ya betul Oke ini kenapa Bu harus ada ya zona perpindahan orang tua ini sebenarnya Sobat SMP yang berbahagia Jadi jalur perpindahan orang tua ini memang disediakan bagi calon berserta didik yang orang tuanya sering berpindah tugas Baik dia dari instansi pemerintah maupun dari perusahaan swasta Tapi ada syaratnya Harus melampirkan surat penugasan orang tua tersebut Yang berasal dari instansi, lembaga, perusahaan Itu harus dilampirkan pada saat mendaftaran PPDB Jadi pendaftaran untuk yang ya kalau orang tuanya berpindah tugas Maka kan keluarganya ikut juga Maka di fasilitasi oleh jalur ini ya Bu ya Kalau untuk ini yang menarik juga nih Bu Jadi banyak sobat-sobat SMP juga di daerah nih Kok guru-guru katanya gini nih Bu Guru-guru katanya ya yang sudah mengajar lama di sekolah itu Tapi kok untuk anaknya bisa ikut di sekolah yang sama Ini katanya tidak di fasilitasi Apa yang betul Bu? Tidak di fasilitasi Sebenarnya begini sobat SMP Pada jalur perpindahan orang tua 5% itu maksimal Jika masih ada sisa Itu bisa dimanfaatkan untuk memberikan kuota bagi calon berserta didik Yang orang tuanya mengajar di sekolah tersebut Jadi boleh ya Bu ya Sobat SMP ini kabar gembira berarti ya Bu ya Jadi sebenarnya dari sejak tahun lalu ini sudah ada ya Bu ya? Ya sejak dari permendikannya tersebut ditetapkan itu sudah dijelaskan bahwa Sisa dari kuota di jalur perpindahan orang tua bisa dipergunakan untuk memberikan kuota bagi calon berserta didik Yang orang tuanya memang guru di sekolah tersebut Oke jadi nah ini kabar gembira yang harus disampaikan kepada sobat-sobat SMP semua Bapak Ibu Guru bisa kok gitu ya Nah asal tadi aturannya ada di jalur perpindahan orang tua dan wali tadi Nah tapi kalau syaratnya apa Ibu ya? Kalau bahwa menunjukkan bahwa dia adalah termasuk dari orang tua atau walinya dari anak yang akan mengikuti jalur ini Untuk yang orang tuanya guru nih Jadi syarat yang harus dilampirkan adalah dengan memberikan atau menyiapkan surat pengangkatan Bahwa orang tuanya tersebut memang ditukaskan sebagai guru ataupun tendik di sekolah tersebut Baik terima kasih banyak Bu Ani Jadi kalau begitu tiga jalur ini sudah kita bahas Jadi sudah ada zonasi, ada afirmasi dan terakhir dari perpindahan orang tua Dan termasuk tadi ada berita baiknya Orang tua juga yang bekerja sebagai guru di sekolah itu bisa menggunakan jalur tersebut apabila memang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerahnya ya Bu ya Ada aturan juklak dan juknis tadi ya Bu Baik Nah yang terakhir adalah jalur afirmasi nih Bu Eh sorry, jalur prestasi Nah kalau yang jalur prestasi ini Prinsipnya apa nih Bu yang bisa dijelaskan? Kenapa ada jalur prestasi juga di sini? Jadi jalur prestasi itu dibuka karena kita ingin mengapresiasi peserta didik-peserta didik yang memang mempunyai prestasi Baik secara akademik maupun non-akademik Walaupun juga peserta didik tersebut bisa tetap mendaftar melalui jalur zonasi Tetapi apabila masih ada sisa dari jalur-jalur yang ketiga itu dapat dibuka jalur prestasi Nah jadi pada prinsipnya ini tergantung dari sobat SMP nanti mau memilih yang mana begitu ya Bu ya Jalur, kalaupun anaknya memang punya prestasi tapi karena dekat dengan rumah ya sudah pakai jalur zonasi saja begitu ya Bu ya Boleh, itu pilihan Pilihan ya atau misalnya menggunakan karena punya PIP mau pakai afirmasi juga tidak apa-apa begitu ya Bu ya Baik, jadi ini sangat tesibel sekali berarti kalau begitu ya Bu ya Iya, bisa disesuaikan dengan kondisi Nah bisa disesuaikan dengan kondisi jadi Bapak dan Ibu calon peserta didik nanti sobat-sobat SMP Ini tidak perlu ragu lagi ya Bu ya bahwa aduh anak saya takut tidak keterima begitu ya Bu ya Nah sekarang sudah lebih jelas nih mudah-mudahan sobat-sobat SMP semua Namun saya ingin menggali lebih jauh persyaratan-persyaratan umum apa saja sih yang harus kita siapkan nih untuk anak-anak yang akan masuk ke SMP Dalam artian apakah misalnya Bu, kan SMP itu ada macam-macam ya Bu ya Ada jalur SMP yang negeri, ada SMP terbuka misalnya, ada SMP yang berbasis asrama, ada SMP yang swasta juga Nah SMP swasta juga ikut nggak Bu ya proses PPDB seperti ini? Jadi dalam permendiput PPDB yang terakhir itu kita ingin lebih melibatkan peran sekolah swasta Atau sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat Jadi PEMDA bisa menetapkan bahwa sekolah swasta yang ada di daerahnya bisa ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan PPDB-PPDB ini Tentunya apabila sekolah tersebut memang ingin mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh PEMDA bisa mengikuti kebijakan tersebut Nah jadi ketentuan yang ditetapkan oleh PEMDA ini bisa dalam bentuk apa saja Bu? Jadi PEMDA dari permendiput PPDB tersebut diturunkan oleh PEMDA melalui peraturan-peraturan di daerah Jadi dia menyusun juknis pelaksanaan PPDB juga dia menetapkan wilayah zonasi Jadi itu diturunkan dalam dua suatu peraturan Jadi bisa dalam bentuk peraturan daerah mungkin begitu ya Bu? Dalam bentuk perda Bisa juga perbub mungkin ya peraturan bupati Berbantung dengan kewenangan masing-masing perintah daerah provinsi maupun kabupaten ataupun kota Oke kalau yang SMP berarti urusannya kabupaten kota Baik, jadi itu kuncinya ada di sana Jadi selain permendiput nomor satu itu Sobat SMP harus juga aware ya Harus juga tahu tentang aturan-aturan yang ada di daerahnya Karena kalau di permendiput kan itu sebagai aturan dasar sumum saja ya Bu Jadi itu Sobat SMP Jadi kita punya banyak pengetahuan nih sekarang Jadi yang pertama Bapak dan Ibu nih calon-calon orang tua calon peserta didik baru Nanti bisa mengecek nih permendiput nomor satu tahun 2021 sebagai dasarnya Begitu ya Bu ya Kemudian dicek juga di daerahnya ada tidak peraturan-peraturan turunan yang menopang proses penerimaan peserta didik baru tersebut Begitu ya Bu ya Ya betul Baik Namun ada syarat-syarat khusus nggak ya Bu ya Kalau misalnya untuk di jalur-jalur PPDB yang tadi sudah kita diskusikan Yang mungkin penting untuk Sobat-sobat SMP ketahui Jadi di luar jalur-jalur yang memang di apa namanya Yang akan dibuka dalam PPDB Ada perkecualian bagi sekolah-sekolah Pak Jadi untuk jalur zonasi itu ada perkecualian Jadi misalnya untuk sekolah SMK Sekolah yang berasrama Sekolah dalam layanan pendidikan khusus itu dikecualikan Layanan pendidikan khusus itu seperti apa Jadi contohnya SLB Yang kedua contohnya SMP terbuka Selain itu juga dikecualikan di daerah yang terpencil Jadi 3T itu dikecualikan dari ketentuan jalur zonasi Jalur zonasi Ya karena mengingat kondisi geografis tidak memungkinkan Selain itu juga untuk sekolah-sekolah yang memang apa namanya Persebaran calon persetadidiknya sangat sedikit itu Di daerah tersebut bisa diberikan perkecualian Ya jadi ada perkecualian untuk sekolah-sekolah tadi ya SMK Sekolah-sekolah yang memberikan layanan pendidikan khusus Kemudian juga untuk sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T Itu boleh tidak mengikuti pola zonasi tersebut Namun secara umum apakah wajib nih Kalau misalnya pelaksanaan PPDB ini menggunakan cara daring Bu Jadi pelaksanaan PPDB bisa dilakukan melalui dua cara Dua cara Online atau dalam jaringan Yang kedua melalui luar jaringan atau luring Tapi yang disarankan adalah melalui Jadi dalam rangka kita harus mengikuti aturan Selama pandemi ini kita mengutamakan keselamatan dan kesehatan seluruh warga sekolah Jadi apabila memang kondisi daerah selama pandemi ini Tidak memungkinkan bisa dilakukan PPDB melalui dalam jaringan atau online Tapi apabila situasi sudah kondisi bisa dilakukan secara luar jaringan Jadi secara tatap muka Tapi disini berarti kan bagaimana setiap daerah tentu punya kewenangan Untuk memutuskan seperti apa pilihan mereka begitu ya Bu ya Ya betul disesuaikan juga dengan kondisi sarana-prasarana Infrastruktur teknologi Jadi untuk daerah-daerah terpencil itu tidak memungkinkan kita mempergunakan teknologi Misalnya karena keterbasan tidak ada listrik Tidak ada jaringan internet Itu masih diperbolehkan mengenai jalur luar jaringan Jadi boleh datang langsung ke sekolahnya Karena banyak juga Bu katanya di daerah yang agak kesulitan dengan jaringan Sehingga mereka membutuhkan bantuan katanya seperti itu ya Tapi pada prinsipnya itu semua kembali kepada kebijakan di daerah masing-masing Jadi pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur pelaksanaan PPDB Tapi tentunya harus mengacu pada permendiput PPDB kita Baik Begitu Sobat SMP Ya nah Sobat SMP termasuk juga mungkin tadi kita bahas lebih dalam Berkaitan dengan keterlibatan sekolah swasta ya Bu ya Tadi katanya di Permendiput 1 2021 ini juga cukup banyak ya untuk sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat Bisa terlibat langsung ya dalam kegiatan PPDB ini Artinya bisa ikut Apa namanya gabung dengan aturannya di daerah masing-masing ya Bu ya Jadi hal ini memang dikembalikan lagi dengan kewenangan pemerintah daerah Apakah akan melibatkan sekolah swasta ataukah hanya sekolah negeri Jadi dalam hal kebijakan terkait PPDB terutama dalam zonasi ini ya Pemda harus tetap melibatkan kelompok kerja kepala sekolah Ataupun musyawarah kepala sekolah untuk bermusyawarah untuk menentukan zonasi tersebut Selain itu juga sekolah swasta diberikan pilihan-pilihan Apabila memang ingin ikut jalur PPDB yang sudah ditetapkan oleh pemda Maka dia harus tunduk sepenuhnya terhadap aturan yang berlaku Jadi memang sudah diberi kesempatan nih pilihan ya Bu ya Karena kan sudah zaman merdeka ya Bu ya Kurikulumnya merdeka PPDBnya juga merdeka gitu ya Bu ya Oke baik Nah kalau misalnya tadi kan PPDBnya bisa luring, bisa daring Dan sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat pun bisa terlibat bersama dengan pemerintah daerahnya Namun kalau misalnya di daerah-daerah tertentu nih Yang tadi terkadang kan yang swasta-swasta ini katanya mereka tidak kebagian begitu ya Bu ya Atau misalnya semuanya sudah terambil oleh negeri misalnya begitu Apakah di dalam penentuan kuota ini boleh tidak Bu sekolah-sekolah negeri ini menetapkan kuotanya lebih daripada Rumungan belajar atau kelas yang mereka miliki Jadi begini sobat SMP Permintaan daerah dalam menetapkan zonasi Terutama itu tetap harus memperhitungkan daya tampung Baik sekolah negeri maupun sekolah swasta Terima kasih telah menonton!